Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 27 Waktu itu penggotong joli yang dibisiki wanita setengah bayi tersebut telah melangkah menghampiri Yohim dan Sasana Mereka mengawasi si penggotong joli itu, yang ketika tiba di hadapan mereka, si penggotong joli itu berkata dengan sikap yang kasar, kalian dipanggil oleh majikan kami Yohim mengerutkan alisnya Walaupun wanita setengah bayi itu seandainya seorang istri pembesar, tidak dapat dia mengundang secara kasar begitu Maka Yohim setelah melirik sejenak pada Sasana, lalu pura-pura tuli, membuang pandang ke arah lain Seperti juga tidak mengetahui bahwa penggotong joli itu tengah bicara kepada mereka Sedangkan Sasana juga telengos dan pura-pura membetulkan anak rambutnya yang turun ke mukanya Penggotong joli itu rupanya jadi gusar melihat lagak muda-mudi itu Maka dia telah membentak lagi dengan suara yang bengis Apakah kalian tuli, heh? Tidakkah kalian dengar loyamu mengatakan bahwa kalian dipanggil menghadap oleh hujin kami Yohim dan Sasana tetap duduk di tempat mereka tanpa bergeming sedikit pun juga Hanya Yohim yang telah mengangkat kepalanya Dia telah menunjuk kepada dirinya sendiri sambil tanyanya Apakah kau maksudkan kami berdua orang itu, si penggotong joli yang seorang ini Jadi gusar bukan main Pemuda kurang ajar, kau rupanya minta dihajar Heh dan sambil berkata begitu Dia telah melangkah dua tindak ke depan Sambil mengulurkan tangannya untuk mencengkeram pundak Yohim Namun waktu itu kuye losam yang tengah sibuk dengan makanannya Tiba-tiba telah menjatuhkan sepotong daging Dia pun berseru Dagingku jatuh Ai bisa kotor dan tangannya telah diulurkan untuk mengambil daging itu Dia duduk di samping Yohim Maka orang itu, yaitu si penggotong joli Jika ingin menghampiri Yohim harus berada di dekatnya Dan waktu tangan kuye losam diulurkan untuk mengambil dagingnya Justru kaki si penggotong joli itu tengah menindak Dan waktu itulah kuye losam telah memutar tangannya Telapak tangannya jadi menghadap ke atas Dan telapak kaki orang itu menginjak telapak tangannya Kuye losam menjeret kesakitan sambil berseru Aduh, aduh, tanganku terinjak dan dia telah menghentak tangannya itu Tidak ampun lagi si penggotong joli itu merasakan dirinya Seperti dihentak oleh satu kekuatan yang hebat Namun tidak terlihat Tubuhnya terlontar dan terguling di lantai Mukanya jadi merah ketika dia melompat berdiri dengan cepat Kuye losam telah memegangi tangan kanannya itu Yang diurut-turut dengan tangan kirinya Dia masih mengadu-adu dengan muka yang meringis Dia pun menggumam Aduh, tanganku diinjak-injak Manusia kurang ajar Mengapa kau menginjak tanganku Heh dan sambil berkata begitu Kuye losam juga telah mendeliki si penggotong joli Yang baru saja melompat berdiri dengan muka merah padam Tampaknya penggotong joli itu tengah gusar sekali Dan sekarang, setelah dia yang dibikin terguling begitu oleh kuye losam Justru sekarang dia yang ditegur dan juga dideliki seperti itu Dengan sendirinya membuat si penggotong joli marah bukan main Dia melangkah menghampiri Dia telah menggerakkan tangan kanannya sambil bentaknya Kau main main dengan tuan besarmu Heh kepalan tangannya itu mengandung kekuatan yang bisa memukul hancur batu Karena belum lagi tinjunya tiba pada sasaran Kuye losam telah merasakan sambaran angin yang kuat sekali Hei, hei, tidak karuan-karuhan Setelah menginjak tanganku Sekarang kau mau main pukul Atau memang kau tidak takut pada hukum yang ada Teriak kuye losam dengan suara yang seperti gusar dan gugup Tubuhnya telah bergoyang-goyang dengan tangan kirinya Masih mengusap-usap tangan kanannya yang tadi terinjak oleh kaki si penggotong joli itu Kepalan tangan si penggotong joli telah menyambar cepat Namun ketika kepalan tangan itu hampir mengenai dada Mendadak kuye losam memiringkan tubuhnya Seperti bergoyang tanpa di seagaja Sehingga kepalan tangan itu menyambar lewat di pinggir dadanya Dan kuye losam seperti orang yang kaget telah mengulurkan tangan kirinya Mencekal tangan si penggotong joli Sambil teriaknya Hei, hei, mengapa kau memukul aku Rupanya kuye losam ini mencekal tangan si penggotong joli itu Bukan untuk menahan tinju lawannya Melainkan dia malah telah mendorong Dengan sendirinya tangan si penggotong joli itu jadi Meluncur lebih cepat lagi ke depan Tubuh si penggotong joli itu jadi terjerunuk ke depan Dan waktu itu tenaga pukulan ditambah dengan tenaga dorongan tangan kuye losam Membuat pukulan itu keras bukan main Menghantam telak sekali tembok ruangan Duk terdengar suara benturan yang sangat kuat sekali Disusul juga oleh jerit kesakitan si penggotong joli itu Yang telah berjengkerakan sambil menjerit-jerit tidak hentinya Dan mengipas-ngipas tangannya yang kanan Yang waktu itu telah merah bengkak Karena pukulannya pada tembok itu luar biasa kuatnya Sampai tembok itu saja gempur sebagian Menyaksikan semua Wanita setengah baya menggerakkan alisnya Tau-tau dia mencetik jari tangannya Sulit dilihat gerakannya Tapi tau-tau kuye losam merasakan sambaran angin yang tajam di arah punggungnya Kuye losam seperti orang yang kebakaran jenggot telah melompat berdiri Dia telah mengebut-ngebut baju bulut yaunya Seperti orang yang mendongkol hanya membuat baju kotor Dasar manusia kasar tapi kebutannya pada baju piaunya itu Sesungguhnya merupakan tangkisan terhadap serangan senjata rahasia si wanita setengah baya itu Rupanya wanita itu telah menyerang dengan mempergunakan jarum rahasia yang halus Dan semua jarum-jarum itu telah menancap di baju bulut yaunya kuye losam Hu, hu, rupanya ada semut atau binatang lainnya yang kurang ajar Bajuku ini mengapa jadi gatal dipakainya teriak kuye losam sambil membuka baju bulut yaunya itu Dia memeriksanya, kemudian dia mencabut tiga batang jarum yang halus-halus Hai, rupanya bajuku ini tertusuk jarum-jarum celaka ini Untung saja tidak sampai melukai tubuhku Entah di mana bajuku ini dihinggapi jarum-jarum celaka ini dia telah melemparkannya dengan sembarangan tanpa menoleh lagi Tetapi sesungguhnya ketiga batang jarum itu telah menyambar balik ke arah ketiga orang lelaki yang berdiri paling depan di dekat wanita setengah baya itu Jarum itu meluncur dengan cepat sekali, dengan kekuatan yang sangat deras sekali, sehingga ketiga lelaki itu terkejut dan telah melompat dengan gesit ke atas dua tombak lebih Dengan demikian mereka bisa menyelamatkan diri dari sambaran jarum-jarum itu Ketiga batang jarum itu telah menancap di tiang, dan amblas tidak meninggalkan bekas Itulah kera menimpuk yang mempergunakan luakang tingkat tinggi Kuye losam waktu itu telah berseru lagi seperti orang yang tengah mendongkol Sialan benar, bajuku jadi berlobang, malah sampai tiga lubang Jika ku jual, tentunya baju ini akan turun harganya Hu, Hu Yohim dan Sasana yang melihat tingkah laku kuye losam jadi tersenyum saja Memang buat tamu-tamu lainnya, mereka mengira bahwa kuye losam benar-benar tengah mendongkol karena baju bulu tiaunya itu rusak Mereka tidak mengetahui bahwa tadi telah terjadi urusan yang bisa minta korban jiwa Dan soal tergulingnya si penggotong joli itu dianggap mereka sebagai peristiwa kebetulan Dimana memang tanpa disengaja si penggotong joli itu menginjak tangan kuye losam Sehingga dia tergelincir dan jatuh Mereka tidak menyangka bahwa semua itu adalah perbuatan dan permainan kuye losam Di saat itu, si penggotong joli yang tadi telah dirubuhkan menghampiri kuye losam lagi Kali ini dia tidak membentak, tanpa mengeluarkan sepatah perkataan Dia melompat sambil mengayunkan kepalan tangannya Kuye losam yang tengah mengibas-ngibaskan bajunya itu Seperti tidak melihat pukulan lawan Dia telah membungkukan tubuhnya untuk mengangkat ujung baju tiaunya itu Dengan membungkuk seperti itu, tiju penggotong joli tersebut telah menyambar lewat diatasnya Dengan demikian, tubuh si penggotong joli itu jadi terjerunduk lagi Dan waktu itulah kuye losam telah mengangkat kaki kanannya menendang ke belakang Dan buk tubuh si penggotong joli itu telah terlempar pula Namun sekarang dia telah bersiap sedia dan berwaspada Walaupun dia ditendang hebat oleh kuye losam Toh dia hanya terlempar tanpa perlu terguling lagi Karena dia telah hinggap di atas lantai dengan kedua kaki terlebih dulu Hanya mukanya saja yang merah padam karena gusar Begitu kedua kakinya mengenai lantai Segera tubuhnya telah melambung lagi Dia menerjang kepada kuye losam Malah, sepasang tangannya telah bekerja dengan cepat sekali Di mana tampak kedua tangan itu menghantam saling susul Itulah Kero menyerang yang sangat dasyat Yoheim sendiri yang melihat Kero menyerang orang itu Yang mempergunakan ilmu kuku Garuda atau Engjiao Kang tersebut Yang ingin mencengkeram dan menampar dengan telapak tangannya Merupakan ilmu yang telah dilatihnya cukup baik Di antara berkesiuran angin serangan itu Tampak kuye losam tidak menjadi gugup Dengan gerakan tubuh yang sangat ringan sekali Dia telah menyingkir ke samping kanan Namun waktu dia menyingkir begitu Dia bukan tinggal berdiam diri Tangan kanannya diulurkan Ingin menotok jalan darah yang ada di punggung si penggotong joli tersebut Gerakannya itu sangat gesit sekali Terutama jari tangannya yang menyambar Tau-tau telah menempel pada baju si penggotong joli tersebut Penggotong joli itu rupanya jadi kaget Mengetahui lawannya ini memang tangguh sekali Di samping memiliki ginkang yang sempurna Karenanya, dia telah mengeluarkan suara seruan yang bengis Sambil merubah gerakan tubuhnya Yang waktu itu masih terapung di tengah udara Hanya saja tangannya dengan kuat menyampok ke belakang Benturan tangan yang terjadi telah membuat si penggotong joli itu Meminjam tenaga tersebut untuk meluncur terpisah dua tombak dari kuye losam Waktu itulah, kelima orang bertubuh tinggi besar dan bengis Telah melompat mengepung kuye losam Dan juga penggotong joli yang seorangnya lagi Telah ikut melompat untuk menyerang kuye losam Tanpa membuang-buang waktu lagi Gerakan yang dilakukannya itu bukan main cepatnya Dimana dia menyerang dengan dasyat sekali Karena melihat kawannya seperti juga dipermainkan oleh kuye losam Dan serangan jarum dari sinyonya setengah bayak itu gagal mengenainya Malah ketiga batang jarum yang halus itu telah dikembalikan lagi oleh kuye losam Menyerang mereka bertiga Maka kali ini dia telah menyerang dengan pukulan tanpa sungkan-sungkan lagi Kuye losam sendiri rupanya mengetahui bahwa orang-orang ini memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi Dan tidak boleh dipandang remeh karenanya Dia pun telah meruas pada Dikala dia menerima serangan yang saling susul dari penggotong joli yang kedua itu Dia telah berhasil menemukannya Dan gerakan demi gerakan telah menyebabkan pukulan yang dilancarkan oleh si penggotong joli yang kedua tersebut mengenai tempat kosong Waktu itu, cepat luar biasa kuye losam bukan hanya sekedar berkelit Kaki kanannya telah menyambar lagi untuk menghwantam Gerakannya bukan hanya merupakan tendangan biasa Karena selain menendang, juga kuye losam telah mempergunakan wakangnya Sehingga si penggotong joli yang kedua itu harus cepat-cepat menyelamatkan menghindarkan tendangan lawan pada kepungannya Kuye losam rupanya tidak diberi kesempatan bernafas oleh lawan-lawannya Karena waktu itu kelima orang lelaki bertubuh tinggi besar itu telah menerjang maju Mereka telah menyerang bergantian Seperti juga mereka mempergunakan pengepungan Dari sebuah barisan tin pengepung Yang disebut Gero Heng Tin Barisan lima bintang Dengan demikian, jika seorang dari mereka berlima gagal menyerang kuye losam Dia segera mundur, dan kedudukannya dirobah Dia menggantikan kedudukan kawannya Sedangkan kawannya itu menyerang kuye losam Dengan demikian, jurus demi jurus telah lewat Dan secara bergantian mereka telah menyerang tidak hentinya Dengan diiringi suara tertawa yang nyaring tahu-tahu kuye losam Telah mengeluarkan ilmu pukulan yang kuatnya seperti angin topan Menderu-deru menyerang kedelapan penjuru Karena sepasang tangannya telah bergerak dengan cepat sekali Menyambar, menghantam dan juga menotok Sehingga dia bertempur seperti serabutan Dia ingin memukul pecah barisan tin lawannya Tetapi kelima orang bertubuh tinggi besar tersebut Benar-benar memiliki barisan tin yang terlatih baik Mereka dapat bekerjasama dengan kompak Membela diri dan menyerang secara bergantian dengan teratur sekali Sehingga selama itu pula kuye losam jadi terkepung terus dalam barisan yang mirip-mirip Dengan barisan yang disebut girl heng tin Wanita setengah bayai itu masih duduk tenang-tenang di tempatnya Dia mengawasi jalan pertandingan antara kuye losam dengan kelima orangnya itu Dengan sikap acuh-ta'acuh Matanya saja yang memancarkan sinar tajam luar biasa Dan waktu itu, Yoheim telah berdiri menantikan kesempatan untuk membantui kuye losam Kalau saja kuye losam terdesak dan berada dalam ancaman maut Demikian juga halnya dengan Sasana Gadis itu berdiri dengan tangannya mencekal gagang pedang Setiap saat jika memang diperlukan Dia akan segera mencabutnya Untuk dipergunakan menyerang kelima lelaki itu Kedua penggotong joli telah kembali ke samping si wanita setengah bayai Salah seorang di antara mereka berdua telah membungkukan tubuh Membisikkan sesuatu kepada wanita setengah bayai itu Yang menganggup beberapa kali Pertempuran antara kuye losam dengan kelima orang bertubuh tinggi besar Yang mempergunakan barisan goheng tin itu berlangsung terus Chiang Kui, pengurus rumah penginapan itu, telah keluar pula Dia telah gagal untuk membujuk tamu-tamunya Jangankan untuk mengosongkan empat buah kamar Sedangkan mengosongkan sebuah kamar saja sulit Tidak ada tamunya yang mau mengalah Dengan demikian, dia tengah memikirkan kata-kata yang diucapkannya nanti kepada tamu-tamunya yang galak itu Namun ketika dia melangkah keluar Chiang Kui rumah penginapan itu jadi berdiri menjubelek dengan muka yang pucat Karena dah menyaksikan jalannya pertempuran tersebut Dia jadi tambah ketakutan Sedangkan para pelayan juga telah menyingkir jauh-jauh Mereka khawatir kalau-kalau mereka akan jadi sasaran dari pukulan orang-orang yang tengah bertanding itu Pelayan yang tadi menerima hadiah sebesar 15 tel telah berdiri ragu-ragu Antara mendoakan tamunya yang istimewa dan terbuka tangannya memperoleh kemenangan Atau memang dia pun dijerik untuk tamu-tamu itu yang mungkin bisa saja menghantam dia dengan tiba-tiba Bukankah Chiang Kui-nya tadi pun telah dihajar begitu rupa? Para tamu lainnya hanya mengawasi jalannya pertempuran itu dengan perasaan yang sama Yaitu mengharapkan tamu istimewa yang galak itu dapat dikalahkan oleh Kui-nya Losam Karena mereka umumnya tidak menyukai tamu-tamu itu yang galak dan jual lagak dengan tepuk-tepuk meja Dan menyiksa Chiang Kui rumah penginapan tersebut Dengan demikian, mereka mulai gerang jika saja kelima lelaki bertubuh tinggi besar itu bisa dihajar oleh Kui-nya Losam Bukankah para tamu-tamu galak itu memergunakan aturan Yaitu ingin memaksa tamu-tamu yang lebih dulu datang ke rumah penginapan ini untuk mengosongkan kamar mereka dan mengalah kepadanya Bukankah itu keterlaluan? Karena dari itu, beberapa kali tampak di antara tamu-tamu tersebut bersorak gerang Jika Kui-nya Losam tengah mendesak salah seorang lawannya Namun setiap kali habis bersorak gerang, tamu itu yang jadi mengkerat ketakutan sendiri Dia jari kalau Kui-nya Losam nanti yang dirobohkan Dan tamu-tamu istimewa yang galak itu, terutama lelaki yang berewokan tersebut, akan menghajar mereka Setelah menyaksikan sekian lama masih tidak ada yang dirubuhkan Nyonya setengah bayak itu rupanya sudah tidak sabar Lagi Dia membentak dengan suara yang perlahan Suaranya itu juga suara antara mau dan tidak untuk bicara Dia seperti berkata senaknya saja Manusia-manusia tidak punya guna Menyingkirlah kalian kelima orang itu Yang mempergunakan barisan Ngo Heng Tin Rupanya mengerti bahwa junjungan perintahkan mereka agar mundur Maka setelah mendesak Kui-nya Losam satu kali lagi Segera kelima lelaki bertubuh tinggi besar itu telah melompat mundur Meninggalkan Kui-nya Losam Kui-nya Losam melihat kelima lawannya melompat mundur Segera dia mengebut-ngebut bajunya sambil memaki panjang pendek Celaka Sungguh celaka Kukira di tempat penyeberangan di tepi sungai Wong Ho ini merupakan tempat yang ramai dan menarik untuk dijadikan tempat pelesiran Tidak taunya banyak begal dan copet yang hendak menggerayangi barang-barangku Hem, hem, bajuku juga jadi kotor Maka kelima lelaki bertubuh tinggi besar itu jadi berubah merah Mendengar perkataan Kui-nya Losam Mereka mengerti telah diejek oleh Kui-nya Losam Mereka berjumlah lima orang Tetapi mereka tidak berdaya melakukan satu apapun juga untuk merubuhkan lawannya yang hanya seorang diri itu Sehingga telah membuat kelima lelaki bertubuh tinggi besar itu jadi malu sendirinya Dan kini, tampaknya nyonya junjungan mereka itu telah menggusari mereka yang disebut sebagai manusia-manusia tidak punya guna Dengan demikian pula, kelima lelaki bertubuh tinggi besar itu, walaupun telah berdiri di pinggir si nyonya setengah baya Itu, toh neti mereka masih mendelik mengawasi Kui-nya Losam Dan jika saja memang mereka memiliki kesempatan lagi, tentu mereka akan segera menerjang maju untuk mengepung lagi Sedangkan si nyonya setengah baya itu telah berkata dengan suara yang tawar Ditujukan kepada Kui-nya Losam Manusia celaka, apa maksudmu menimbulkan onar di sini Kui-nya Losam telah menoleh kepada nyonya setengah baya itu Kemudian dia memperlihatkan sikap seperti terkejut, lalu mengangkat kedua tangannya Dia telah menjura memberi hormat Sambil katanya, maaf, maaf, tidak taunya tengah berhadapan dengan sang kau cu yang mulia wanita setengah baya telah mengerutkan sepasang alisnya Dia berkata tawar, jika kau telah mengenali aku, mengapa engkau masih ingin menimbulkan kesulitan buat dirimu dan tidak cepat-cepat menggelinding enyah dari depan biji mataku Agar engkau bisa melindungi selembar jiwa butukmu itu Kui-nya Losam telah tertawa lagi Dia menjura sambil katanya, aku sama sekali tidak pernah bermaksud menganggu orang-orangmu, sang kau cu Tetapi seperti yang kau saksikan, merekalah yang telah mengganggu ketenangan dan selera makanku Dan juga, memang kau sendiri sang kau cu, telah mempergunakan jarum-jarum pusakamu untuk menggaruki tubuhku yang kebetulan sedang gatal Terima kasih, terima kasih Apakah sekarang aku boleh melanjutkan makan buka sang kau cu itu telah berubah merah, tampaknya dia gusar sekali Kui-nya Losam, kau jangan terkebur, walaupun engkau memiliki kepandayan yang tinggi Belum tentu engkau bisa malang melintang sekehendak hatimu tanpa perlu kuatir akan dirubuhkan orang Dan setelah berkata begitu sang kau cu mendengus beberapa kali dia lalu bilang Baiklah, aku yang akan memperlihatkan kepadamu, bahwa kepandayanmu itu sebenarnya tidak ada artinya apa-apa Di mataku belum lagi habis perkataan sang kau cu itu, tahu-tahu dia telah berdiri Karena dia berdiri tidak bisa diikuti oleh mati manusia biasa Karena dia berdiri dengan cepat sekali, tahu-tahu tubuhnya telah tegak Tangan kanannya telah merogoh saku bajunya, tahu-tahu dia telah mengeluarkan sebuah himp Alat musik seperti kecapi, berukuran kecil sekali seperti barang mainan saja Dan kecapi kecil itu diperlengkapi dengan tali-talinya Di saat ketika tali-tali itu dipetik oleh sang kau cu Ternyata bisa menimbulkan suara yang melengking nyaring Inilah senjata yang luar biasa sekali, karena biarpun bentuknya kecil Him itu, yang ukurannya tidak lebih dari sejengkal tangan Telah menimbulkan suara yang nyaring menusuk telinga Yo Him sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi Segera mengetahui bahwa sang kau cu memetik kecapinya itu bukan asal memetiknya saja Karena dia telah menyalurkan tenaga luakangnya pada ujung jari telunjungnya Dengan demikian suara Him itu juga merupakan suara yang hebat sekali Ciyang Kui rumah penginapan itu sendiri sampai memetik kaget Dan kedua tangannya segera menutupi kedua telinganya Rupanya suara Him telah menyakiti telinganya Demikian juga dengan para pelayan dan para tamu yang berada di ruangan tersebut Semuanya merasakan telinga mereka sakit sekali Celaka Wanita ini memang memiliki luakang yang sempurna sekali Jika dia mementil terus Himnya itu Miscaya tamu-tamu di rumah penginapan ini akan menjadi korbannya Aku harus cepat-cepat mencegahnya pikir Yo Him terkejut Tetapi belum lagi dia sempat bergerak Kuyelosam telah tertawa Dia bilang San kau cu Jika memang engkau ingin mengadu kepandayan denganku si tua Kuyelosam Maka engkau jangan menantangku di sini Karena orang-orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah itu semuanya akan menjadi korban tangan jahatmu Hem, aku pun mengetahui Kau bersama beberapa orang kaki tanganmu ini melakukan perjalanan tentunya ingin melakukan suatu perbuatan busuk lagi Bukan perbuatan busuk? Apa maksudmu bentak San kau cu dengan suara yang mengandung kemarahan? Dia telah mementil satu kali lagi Himnya Suara yang mendengung halus namun tajam telah menerjang pendengaran semua orang di ruangan itu Ciang Kui rumah penginapan dan juga para tamu-tamu lainnya jadi berteriak-teriak kesakitan Telinga mereka seperti tertusuk sesuatu yang tidak tampak Jantung mereka tergoncang hebat Tanpa berjanji terlebih dulu Tanpa memperdulikan waktu itu bunga-bunga salju tengah turun deras Mereka serabutan berlari keluar ruangan Kuyelosam telah berkata lagi dengan suara yang dingin Aku tahu engkau tentu ingin pergi ke kota raja Bukankah benar dugaanku itu tanyanya? Dia pun telah menyambungi lagi tanpa memperdulikan bukasan kau cu itu berubah merah Kau ingin menekuk lutut bekerja pada kaisar Mongolia itu Engkau ingin memperhambah diri Mengajak semua perkumpulan langkau Perkumpulan serigala Menekuk lutut pada kublaikan Kau akan bekerja untuknya Menerima pangkat Lalu mengerahkan seluruh langkau untuk mengobrak kabrik orang-orang hon yang tidak mau tunduk di bawah pemerintah raja Mongolia itu Bukankah begitu? Sang kau cu yang mulia tanda seru muka sang kau cu jadi berubah merah padam Dia berseru Sungguh tajam kuingmu Hem, jika benar Apa yang ingin kau lakukan? Jika tidak Apa yang kau ingin kau bilang? Aku berhak untuk mengurusi diriku sendiri Mengapa engkau ingin mencampuri urusanku Kuyelosam? Jika memang hanya engkau seorang diri yang ingin memperhambah diri kepada Kaisar Mongolia itu Memang hal itu tidak menjadi persoalan buatku Tetapi justru engkau bermaksud mengajak semua anggota langkau Agar menekuk lutut bekerja menjadi anjingnya orang-orang boan itu Tidakkah itu merupakan hal yang memalukan? Belum lagi ancaman yang bisa kalian telah timbulkan Yaitu kau sekalian bermaksud akan mengobrak-abrik orang-orang hon yang tak mau tunduk pada Kublaikan Sungguh cita-cita yang luar biasa hebatnya Hahaha Membuat aku bisa tertawa sampai mati muka sang kau cu berubah jadi merah keungu-unguan Dia mengeluarkan suara bentakan lagi Jari tangannya mementil beberapa kali himnya itu dan suara menggelegar-gelegar Untung saja Yohim telah memiliki luakang yang sempurna Dia bisa mengerahkan luakangnya untuk mengendalikan diri menerima suara him itu Sedangkan Sasana yang luakangnya tidak setinggi Yohim Telah diminta untuk mengenakan potongan bajunya disumpal ke dalam telinganya Yohim telah merobek ujung baju tangannya dan menyumbat telinga si gadis Tetapi biarpun telah disumbat telinganya Tidak urung Sasana merasakan jantungnya selalu memukul keras setiap kali mendengar suara him itu Yang seperti memiliki pengaruh yang hebat Itulah disebabkan suara him itu disertai tenaga luakang yang terlatih sempurna Yohim sendiri telah menduga-duga Entah siapa sang kau cu dan ku ye losam ini Dua orang yang ilmunya tampaknya tidak ringan Sang kau cu, wanita setengah bayak itu Yang katanya adalah ketua perkumpulan langkau, perkumpulan serigala Yohim baru sekali ini mendengarnya Tetapi ilmu silat itu benar-benar sangat hebat sekali Luakangnya juga sempurna Dan senjata begitu aneh Yaitu him kecil sekali seperti barang mainan itu Namun memiliki suara yang mengandung maut Waktu itu sang kau cu rupanya sudah tidak bisa mempertahankan diri Sambil memetik him kecilnya itu terus-menerus Membawakan sebuah lagu Dia telah melangkah mengelilingi ku ye losam Ku ye losam juga telah berputaran mengikuti ke arah mana sang kau cu itu memutari dan mengelilingi dirinya Setiap pula ku ye losam telah mengejeknya Ayokah seranglah aku Mengapa harus berputar-putar seperti ini Seperti juga orang yang tengah bermain peta Mengapakah seperti seorang bocah cilik yang tengah mencari kelerengmu yang lenyap Tanda serusan kau cu tidak memperdulikan ejekan yang dilontarkan ku ye losam Dia telah mengelilingi ku ye losam terus Dan di waktu itu suara himnya semakin meninggi Dengan demikian ku ye losam juga menyadarinya Dia harus memusatkan lewekannya agar dapat menghadapi suara him yang luar biasa itu Sekali saja dia kena dipengaruhi oleh suara him tersebut Berarti dirinya akan berada dalam pengaruhnya sang kau cu cepat Ku ye losam telah mengempos semangatnya Dia mengerahkan tenaga untuk menghadapi suara him itu Yang kadangkala berhasil menerobos menggoncangkan perasaannya Lagu yang dimainkan oleh sang kau cu itu dengan mempergunakan him kecilnya Adalah sebuah lagu percintaan yang mendukakan hati Karena suara him itu sebentar meninggi Sebentar merendah dan sebentar lagi melengking Seperti juga suara jeritan yang menyayatkan hati Seperti suara pekik seorang gadis yang tengah terluka hatinya Karena patah hati ditinggal oleh sang kekasih Memang ku ye losam sendiri semakin lama merasakan perasaan dan hatinya tidak tenang Jantungnya bergoncang keras sekali Sehingga kalau terus menerus keadaan seperti ini Mischa Yada akan tak sanggup mempertahankan diri lagi Karena seringkali ku ye losam terombang ambing oleh perasaannya Akibat goncangan suara him yang dipetik oleh sang kau cu Karena sadar dirinya bisa terancam bahaya yang tidak kecil Jika memang dia bertempur dengan kel seperti itu Ku ye losam telah merubah lagi caranya untuk menghadapi sang kau cu Dengan disertai oleh suara bentakan yang berulang kali Yang menggelegar Berusaha untuk menindih tenaga luakang yang terkandung di dalam suara him itu Ku ye losam berusaha untuk menindihnya dengan kedua tangan Dan tidak tinggal diam juga Berulang kali dia telah menyerang dengan pukulan-pukulan yang bisa mematikan Dengan demikian Akhirnya sang kau cu juga tidak bisa terus menerus memetik himnya Karena berulang kali dia harus berusaha mengelakkan diri dari terjangan yang dilakukan ku ye losam Sebab jika memang dia terlambat Mischa Yada akan menyebabkan dirinya terkena serangan itu Ku ye losam melihat sang kau cu agak sibuk mengelakkan diri Diri dari terjangannya Semakin bersemangat melancarkan pukulannya dengan diiringi oleh suara bentakan-bentakan yang disertai luakangnya Dengan kera begitulah Akhirnya dia berhasil menyingkirkan pengaruh suara him tersebut Waktu itu yo him yang mengikuti kera pertempuran seperti itu telah mengawasi dengan tajam dan penuh perhatian Dia melihatnya bahwa kepandaian sang kau cu memang benar-benar tinggi Karena setiap kali pukulan ku ye losam hampir mengenai dirinya Dia selalu berhasil mengelakannya dengan gerakan tubuh yang sangat aneh dan luar biasa cepatnya Dikala itulah sang kau cu juga telah mulai mengeluarkan kepandaiannya Sambil tetap memetik himnya, kedua sikut tangannya sering dipergunakan untuk menyikut dan membentur bagian tubuh ku ye losam Di mana terletak jalan darah yang mematikan Kera itu dilakukan dengan membenturkan sikutnya itu pada tubuh ku ye losam Sambil dia juga bergerak mengelakkan diri dari serangan dan gempuran ku ye losam Itulah kera bertempur yang aneh sekali Karena sang kau cu masih tetap memetik himnya Selain dia mempergunakan sikutnya sebagai senjatanya Ku ye losam sendiri menyadari Jika dia berlaku ayal dan kurang waspada Miscaya akan menyebabkan suatu kali dia terkena sikutan lawannya Dan itu akan membuat dia jadi terluka di dalam yang tidak ringan Sikutan yang dilakukan oleh sang kau cu bukanlah sikutan isuk sembarangan Karena pada sikutan itu mengandung tenaga yang luar biasa tangguhnya Di samping itu juga memang sang kau cu masih berusaha mempergunakan suara himnya untuk menguasai ku ye losam Sehingga ku ye losam selain menerjang berulang kali Juga harus melompat mundur menjauhi diri dari sang kau cu berulang kali Juga setiap kali ku ye losam melompat mundur Setiap kali pula suara him itu jadi meninggi Dengan demikian kembali suara him itu berusaha memengaruhi perasaan ku ye losam Tampaknya luakan ku ye losam memang tinggi Tapi menghadapi sang kau cu yang mempergunakan him kecil itu sebagai senjata istimewanya Membuat ku ye losam memperoleh kesulitan yang tidak kecil Berulang kali ku ye losam berusaha untuk menerjang lagi Tapi selalu pula dia dapat dipukul mundur dengan kera menyerang sang kau cu yang mempergunakan kedua sikutnya itu Rupanya, walaupun hanya mempergunakan kedua sikutnya belaka Yang selalu dipergunakan untuk menyikut dan menghantam jalan-jalan darah ku ye losam Serangan itu sangat berbahaya karena sang kau cu melakukannya dengan gerakan tubuh yang aneh sekali Setiap kali dia menyikut, tubuhnya itu sering doyong ke samping, ke belakang, ke depan Seperti juga orang hendak rubuh Itu untuk memperdekat jarak antara sikutnya dengan sasaran yang diincernya Menyaksikan sekian lama, akhirnya Yoheim merasa telah cukup waktunya buat dia bertindak Maka dengan gerakan yang ringan, tahu-tahu dia telah melompat ke tengah gelanggang Dia juga telah mengibaskan lengan bajunya Maksudnya ingin mengibas terpentah him yang berada di tangan sang kau cu Gerakan yang dilakukan Yoheim mengejutkan sang kau cu Karena selain gesit, di mana pemuda ini tahu-tahu berada di hadapannya Juga kebutan lengan bajunya itu mengandung Kekuatan wakang yang tidak pernah diduga oleh sang kau cu Angin kebutan itu menderu-deru Tangannya yang memegang him kecil itu tergetar Hampir saja him itu terlepas dari cekalannya Untung saja dia bisa menguasai diri dan keadaan dengan cepat Di mana dia telah menjejakan kakinya Tubuhnya telah melompat gesit sekali menjauhi Namun mukanya merah padam Matanya mendelik memancarkan sinar yang luar biasa Tajamnya menatap kepada Yoheim Siapa kau, pemuda keparat bentak wanita setengah bayak itu Jari tangannya siap untuk memetik tali-tali himnya lagi Yoheim tidak segera menyahuti Karena dia telah menoleh kepada Kuyelosam Katanya, Lopeh, kau pergilah beristirahat dulu Kau tentunya masih lapar dan ingin makan Biarlah aku yang main-main dengan nyonya itu Kuyelosam telah tersenyum lebar Dia mengangguk sambil katanya Baik, baik, tetapi kau harus hati-hati Himnya itu merupakan him maut Kuyelosam berkata begitu dan mau menyingkir Karena dia telah menyaksikan betapa Yoheim bisa mengibas dengan lengan bajunya kuat sekali Dan sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi Serta telah berpengalaman Kuyelosam sekali lihat saja segera mengetahui bahwa Yoheim memiliki kepandayan yang tidak sembarangan Waktu itu Yoheim telah menoleh kepada Sang Kau Chu Sambil tersenyum sabar Dia telah menyahuti pertanyaan suanita Siaw Te Sio Dan bernama Hem Hem, Kau Sio Ada hubungan apa kau dengan Yoko? Tanya Sang Kau Chu dengan Metle Tetap memandang tajam sekali Itulah ayahku menyahuti Yoheim Pantas kata Sang Kau Chu Kemudian dia menoleh kepada kelima lelaki bertubuh tinggi besar dan kedua orang penggotong joli itu Dia telah berkata dengan tawar Apa yang kuduga ternyata tidak meleset Memang bocah ini memiliki hubungan dengan orang Sio itu Dialah anaknya kelima orang lelaki bertubuh tinggi besar dan kedua orang penggotong joli itu telah mengangguk mengiakan Inilah yang dibilang dicari keempat penjuru tidak ditemukan Tidak taunya berada di depan biji metu berkata Sang Kau Chu lagi Bagus Bagus Bocah kau bersiaplah untuk menerima kematianmu Yoheim Tetap sabar Sambil tersenyum dia telah bertanya Tunggu dulu San Loh Chiam Pua Sesungguhnya ada ganjalan apakah antara kau dengan ayahku itu mendengar pertanyaan Yoheim Sang Kau Chu telah tertawa dingin Mukanya bengis sekali Hem, kau ingin tahu dosa apa yang telah dilakukan oleh orang Sio itu terhadapku Nanti akan ku ceritakan Jika aku telah membekukmu Dan memang Sang Kau Chu ini rupanya bernafsu sekali untuk membekuk Yoheim Karena begitu suaranya habis diucapkan segera tubuhnya bergerak Dimana sambil memetik talihimnya Suara Him itu mendengung sangat hebat Bergema berulang kali Menyusul dengan itu juga tubuhnya telah berputaran Dengan sekali-kali tangannya menyambar akan menghantam Yoheim Memukul dan menotok Mencengkeram atau menampar dengan telapak tangan Yoheim menghadapi dengan tenang serangan Sang Kau Chu Suara Him yang mengandung maut itu dihadapinya dengan memusatkan luakangnya Sehingga suara Him itu tidak membawa pengaruh untuk dirinya Dia telah mengikuti gerakan Sang Kau Chu Malah sepasang tangan Yoheim bergerak-gerak perlahan sekali Namun tenaga luakang yang tersalurkan hebat bukan main Karena begitu sepasang tangan itu bergerak Segera tenaga serangan Sang Kau Chu dapat ditolaknya Kejadian seperti itu berulang kali Sang Kau Chu rupanya sangat penasaran Tubuhnya menggigil dengan muka marah setelah belasan jurus Dia masih tidak bisa merubuhkan Yoheim Yang dianggapnya sebagai bocah bau pupuk Yang seharusnya tidak merupakan lawan berarti baginya Namun sekarang mulai dia yang telah merasakan betapa tenaga tangkisan Yoheim Yang dilakukan dengan perlahan itu Namun mengandung tenaga yang luar biasa Beberapa kali hampir membuat Sang Kau Chu itu terhuyung mundur Kalau saja tidak cepat-cepat memusatkan tenaga dalam pada kuda-kuda kedua kakinya Dengan demikian, tampak Sang Kau Chu telah menyadari bahwa kali ini Dia menghadapi lawan yang tidak ringan Yang kepandainya mungkin tidak berada di sebelah bawah kepandainya Selama itu Yoheim juga memperlihatkan sikap yang tenang sekali Karena dia beberapa kali hanya menggerakkan tangannya Dan dia telah mengibaskan tangannya itu memunahkan tenaga serangan Sang Kau Chu Akhirnya, ketika melihat beberapa kali lagi dia gagal menyerang Yoheim Maka Sang Kau Chu telah mengeluarkan suara seruan perlahan Ia berdiri dengan sepasang kaki direntangkan Dan waktu itu rupanya dia telah memusatkan tenaga luakang pada sepasang kakinya itu Sehingga kedua belah kakinya itu telah melesak ke dalam lantai Di mana kedua kaki itu masuk beberapa dim ke dalam lantai Yoheim tidak juri, walaupun dia telah melihat lawannya ini mengeluarkan kepandain istimewanya itu Hem, rupanya wanita ini mempelajari ilmu selaksakati memberatkan tubuh Kedua kakinya itu memang terlatih dengan sempurna dan memiliki tenaga yang kuat sekali Karena dia telah berhasil menginjak melesak lantai ini Waktu Yoheim berpikir sampai di situ Di saat itulah terlihat Sang Kau Chu telah maju lagi dengan disertai suara bentakannya Yang nyaring, dia telah menggerakkan kedua tangannya Tangan yang satu, yang kosong tanpa mencekal senjata Menyambar dari telapak tangannya angin serangan yang kuat sekali Sedangkan tangan yang satunya lagi yang mencekal him kecil itu Menyambar ke arah beberapa jalan darah terpenting di tubuh Yoheim Dengan care seperti itu, rupanya Sang Kau Chu bermaksud untuk menotok beberapa jalan darah Yoheim dengan mempergunakan him kecilnya Yoheim menggelakan serangan itu dengan memutarkan tubuhnya beberapa kali Sehingga serangan Sang Kau Chu gagal mengenai sasaran Namun membuat Yoheim terkejut Di saat dia tengah berkelit begitu Tiba-tiba dia merasakan mendesir beberapa angin serangan yang halus namun tajam Tampak beberapa sinar berkelebat ke arahnya Rupanya ada beberapa batang jarum kecil yang halus menyambar ke arah Yoheim Dan itulah serangan yang dilakukan oleh Sang Kau Chu Care menyerangnya itu juga istimewa sekali Jarum kecil itu ternyata melesat dari him kecil di tangannya Yang rupanya diperlengkapi dengan perkakas alat rahasia Sehingga begitu dia memijit alat rahasianya Jarum-jarum itu telah melesat keluar menyambar ke berbagai bagian tubuh Yoheim yang mematikan Jarak mereka memang dekat Jarum-jarum kecil yang halus menyambar dengan tiba-tiba sekali Karena dari itu kesempatan buat Yoheim mengelakkan diri sulit sekali Tetapi memang nasarnya Yoheim memiliki kepandayan yang sangat tinggi Walaupun dalam keadaan terdesak seperti itu Toh dia bisa menyelamatkan diri Dengan mengeluarkan suara bentakan Tau-tau tubuhnya telah mencelat ke tengah udara Kedua tangannya digerakkan Dia telah berkelit sambil membalas menyerang kepada lawannya dengan Mempergunakan salah satu jurus Mjian Siohunkan Yaitu jurus yang bernama Simhya Jioktiao Hati takut daging melonjak Di mana sepasang tangannya bergerak aneh Itulah semacam ilmu yang digubah oleh Yooko sendiri Waktu dia berpisahan dengan Xiao Leongli Ilmu itu memang hebat Dan jadi lebih hebat setelah Yooko lebih menyempurnakan beberapa waktu berikutnya Di mana setelah dia terjumpa dengan Xiao Leongli Dan hidup bahagia sebagai pasangan suami istri di puncak Gioklihong Di sana Yooko telah sempurnakan ilmunya itu Bagian-bagian yang lemah dan kurang sempurna telah disempurnakannya Dan bagian-bagian yang kurang perlu telah dibuangnya Dengan demikian Mjian Siohunkan menjadi ilmu yang hebat luar biasa Lalu sekarang setelah menurunkan kepandayan itu kepada putranya Yoheim Ilmu itu telah memiliki keistimewaan yang sempurna sekali San Kau Chu yang diserang dengan jurus Simhya Jioktiao itu jadi terkejut Dia menyingkir dengan tergesa Dia meninggalkan kedudukannya semula Tubuhnya telah menyingkir ke arah belakang tiga langkah Setiap langkah kakinya telah meninggalkan bekas tapak kakinya di lantai yang ceglok dalam sekali beberapa dim Yoheim begitu meluncur turun tidak tinggal diam Karena ia telah menyusuli lagi dengan serangan Kia Jin Yeutian atau kesedihan yang melampaui batas Di mana kedua tangannya bergerak-gerak lagi untuk menyerang San Kau Chu Wanita setengah bayar ini kembali sibuk menghindarkan diri Kero menyerang Yoheim luar biasa anehnya Gerakannya juga aneh sekali Dengan diimikian, dia menduga-duga entah ilmu apa yang dipergunakan oleh Yoheim Tetapi sebagai seorang yang tangguh Dengan sendirinya San Kau Chu juga cepat sekali menguasai diri Setelah dua jurus melihat Kero menyerang Yoheim Dia pun mempersiapkan kepandayan dan ilmu yang akan dipergunakannya untuk menghadapi ilmu Yoheim yang aneh itu Waktu itu Yoheim telah berteriak sambil menyerang lagi Awas pukulan berikutnya di mana kedua tangannya silih berganti menyambar kepada San Kau Chu Dia telah mempergunakan jurus Lutiong Seng Yeu atau dalam kekosongan terdapat isi Angin dari pukulan itu berkesiuram sangat hebat sekali Menyambar ke berbagai jalan darah yang mematikan di tubuh San Kau Chu Jika saja serangan ini mengenai sasarannya miscaya San Kau Chu akan mengalami luka yang parah Atau juga kemungkinan besar bisa terbinasa di saat itu juga Tetapi San Kau Chu sambil memeluk talihimnya Dia telah melompat dengan gesit Tubuhnya tau-tau berputar seperti Gang Sing Dan dengan Kero seperti itu dia menghindarkan serangan Yoheim Berikutnya juga dia menghadapi serangan Yoheim dengan Kero seperti itu Ternyata San Kau Chu telah mengelakkan diri dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh semacam langkah-langkah yang aneh Setiap kakinya melangkah dalam kedudukan tertentu Serangan Yoheim bisa dihindarkannya dengan baik Tanpa ujung bajunya terkena oleh sambaran angin serangan Yoheim Tentu saja Yoheim jadi penasaran Karena dia melihat San Kau Chu sekarang ini Seperti juga tidak terdesak lagi oleh serangannya yang hebat itu Bagaikan M. Jiansyohunkan itu tidak berarti apa-apa Maka cepat luar biasa Yoheim telah menggerakkan tangan kirinya yang ditekuk agak ke dalam Lalu mendorong dengan tangan kanannya juga menyambar akan menolak igasi wanita setengah bayi itu Dia mempergunakan jurus Heng Sye Chow Jiyok atau mayat berjalan San Kau Chu mengelakkan diri dengan caranya yang sama Yaitu tubuhnya telah berputaran seperti Gang Sing Setiap gerakan yang dilakukan oleh San Kau Chu mengandalkan kegesitannya Di samping memang rupanya dia memiliki semacam ilmu melangkah yang aneh Yang menuruti keadaan delapan penjuru, Pat Kua Yoheim tidak mau sudah sampai di situ Baru saja dia selesai menyerang dengan jurus Yang Chin Chu Yeu atau si goblok kejengkelan sendiri Kali ini serangan yang dilakukan Yoheim luar biasa dasyatnya Sepasang tangannya itu bergerak cepat sekali Dan dalam waktu sekejap mata Sepasang tangan itu telah menyambar beberapa jurusan Akan menotok puluhan jalan darah dari San Kau Chu Di desak demikian rupa, San Kau Chu pun kaget tidak terkira Dia tidak menyangka dalam usia demikian muda Belum lagi mencapai 30 tahun Yoheim telah memiliki kepandayan yang demikian tinggi di samping Luakangnya yang sempurna Memang benar Yoheim adalah putranya Yoko Tetapi di dalam hal ini adalah luar biasa Dalam usia semuda itu bisa memperoleh kepandayan sesempurna seperti itu Hampir sulit bagi San Kau Chu mempercayainya Karena walaupun seseorang belajar sejak berada dalam kandungan ibunya Tidak mungkin sebelum mencapai 30 tahun Bisa memiliki luakang yang demikian tangguh Tetapi waktu itu San Kau Chu tengah terdesak sekali Dia berulang kali harus mengelakkan diri kesana kemari dengan gesit Bahkan untuk memetik talihimnya satu kali saja Dia tidak memiliki kesempatan Karena dari itu setelah belasan kali melompat kesana kemari Dengan suatu gerakan agak membungkuk San Kau Chu telah mengulurkan kedua tangannya Kali ini dia menyambut serangan Yoheim dengan keras di lawan keras Hebat bukan main care menangkis San Kau Chu Rupanya sudah tidak ada jalan keluar lagi buatnya menghindarkan diri Karena dari itu dia menangkis dengan memusatkan seluruh tenaga dan kepandayanya Maka terdengar suara duk yang kuat sekali Tubuh San Kau Chu bergoyang-goyang Namun tidak mundur setapak pun juga Hanya lantai yang diinjaknya telah melesak sampai beberapa dim Yoheim sendiri Begitu tangannya membentur tangan San Kau Chu telah merasakan getaran yang menyesakan dadanya Dia mengempos semangatnya Dan menyalurkan luakangnya berusaha menindil luakang lawannya Tubuhnya tegak bagaikan gunung Tidak bergeming sedikit pun juga Mukanya tetap tenang Hanya tangannya itu yang terulur tetap tergantung di tengah-tengah udara Dan tersanggah oleh kedua tangan San Kau Chu Mereka berdua jadi diam bagaikan patung-patung hidup belaka Dan kali ini mereka tengah melakukan pertempuran dengan hanya mengandalkan tenaga luakang Dimana masing-masing telah mengeluarkan seluruh kekuatan luakangnya Untuk menindih lawannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!